Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjalan lagi dengan saya Kali ini saya akan berbagi tentang mengisi SKP di Ekenerja Dan ini adalah video kelanjutan dari video saya sebelumnya Silahkan Bapak Ibu bisa melihat video saya sebelumnya Tentang cara mengisi perencanaan Ekenerja Kemudian ada juga realisasi ini ya Sasaran Ekenerja Di mana kita mengisi rencana aksi Nah rencana aksi ini setelah dikonfirmasi Barulah kita bisa mengisi realisasi SKP Nah ini saya sudah dikonfirmasi rencana aksinya Maka saya bisa membuka realisasi dan bisa mengupload dokumen Jadi Bapak Ibu harus sudah mempunyai dokumen yang sudah disiapkan Untuk semua indikator yang akan di-upload disini Jadi ini indikatornya sesuai dengan jumlah yang kita entry di kriteria kemarin Jadi harus dilihat tahunnya ya Jangan sampai salah ini tahunnya harus 2021 yang di-click Kemudian tribulan 1 dibuka Kemudian silahkan dilengkapi Ini kalau sudah merah berarti saya sudah upload ya Output diisi 100 Kemudian ini ditulis Laporan evolusi pencapaian ini ditulis Ya saya tulis sederhana saja Ini telah menyusun program semester Ini juga ya Kemudian Apa namanya Ini dokumen yang di-upload Silahkan harus dipersiapkan dulu Sehingga kita nanti tinggal upload saja ya Saya sudah menyiapkan disini dokumennya Dokumen realisasi SKP Dokumen upload ya Ini dokumen upload SKP Nah ini ya Ada analisis ulangan harian Ada daftar hadir penerimaan rapor Daftar wali kelas Data tukah siswa Jurnal pembelajaran Nilai pengetahuan keterampilan Ini saya Coba buka ini ya Nilai ini juga dari Saya rekap Saya ambil dari rekap nilai rapor Silahkan Bapak Ibu nanti bisa Melambil dari rekap nilai di rapor Saya membuat begini Ini sudah saya scan Untuk scan Cara scannya nanti linknya saya cantumkan di bawah video ini ya Yang lebih gampang scannya itu Silahkan di screenshot saja File Filenya Jadi bentuk jpeg atau jpg Begitu ya Kemudian di scan menggunakan aplikasi dari HP Yang lebih kecil ukurannya Sehingga kita akan mudah menguploadnya di Di realisasi ya Ini sudah saya scan ini Dan ini sudah saya ubah menjadi PDF Nah ini Ada Nilai Nilai pengetahuan keterampilan dan nilai sikap Ini saya ambil dari rekap nilai rapor Ya ini Jangan berketerangan P nilai pengetahuan dan nilai keterampilan Ini untuk bukti fisik Membuat penilaian Penilaian Pengetahuan keterampilan dan sikap Ini jantung saja yang saya buka satu saja Yang lain silahkan Bapak Ibu bisa menyiapkan Ini ada pengurus kelas Misalnya ini begini Ya saya yakin ini yang wali kelas pasti punya ini Ini saya kemarin menyuruh siswa membuat daftar pengurus kelas ini Sebenarnya di sekolah sudah ada ya Karena kemarin Ibu pendadak harus mengupload di dokumen Mengupload dokumen di realisasi Saya minta siswa membuat di kanva ini Nah seperti ini contoh saja Kemudian ada promes, prota, rekap daftar hadir siswa Remedi dan pengayaan, RPE, RPP, sertifikat MGMP Atau mungkin Bapak Ibu punya sertifikat yang lain ya Atau mungkin pengembangan diri nanti punya PTK Atau mungkin jurnal begitu ya silahkan Diubah bentuk PDF semua nanti ada silabus ya Ini hanya saya kasih lihat saja yang akan kita upload di sini Nah ini harus diisi semua Barulah kita nanti bisa menyimpan urean Ini diisi output 100 Ini 100 Kemudian ini juga 100 ya Sesuai targetnya Kalau kegiatan ini 1 ya ini diisi 1 Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang kegiatannya 2 Silahkan sesuai target ini ya Ini isinya Sesuai target yang sudah Bapak Ibu isikan di rencana aksi Nah ini kalau sudah merah ini berarti sudah saya upload dokumennya Kalau belum di upload nanti ini Belum ada biru dan merah ini tidak ada ya Bapak Ibu yang ada itu hijau Silahkan yang sudah konfirmasi rencana aksi Pasti sudah bisa buka realisasi ya Dimana di sini hanya ada tombol hijau Jadi ini memang mengisinya 2 ya Jadi ikuti saja Di sini menyusun program tahunan Di sini juga menyusun program tahunan Jadi yang di upload dokumennya juga sama ya Jadi di sini yang di upload dokumen Ini ya Program tahunan Di sini juga program tahunan Kemudian ini yang mengembangkan filabus Jadi ini sudah saya isi semua ya Bapak Ibu Jangan sampai ada yang terlewat ya Karena ini akan berpengaruh terhadap hasil Cetak laporan nanti Nah kalau sudah semua silahkan di klik simpan urayan Nah ini ya data berhasil disimpan Kalau sudah muncul data berhasil disimpan Berarti sudah Kemudian lanjutkan trimulan 2 Nah trimulan 2 ini juga sudah saya isi ya Ini juga belum saya ketik Ini membuat laporan hasil belajar Oke kalau sudah diisi Di upload dokumennya Silahkan klik simpan urayan Nah ini ya telah berhasil disimpan data ya Ya demikian Bapak Ibu Demikian juga untuk yang trimulan 3 Sama ini juga sudah saya upload Ini isinya sama telah membuat laporan Karena ini tadi targetnya 4 ya Sehingga munculnya di siap trimulan muncul ini Untuk yang per semester itu munculnya hanya di trimulan 1 dan trimulan 4 ya Nah oke sudah klik simpan urayan Oke data telah disimpan Jadi ini telah diisi semua Yang keempat ini trimulan 4 juga sudah saya isi semua Nah ini kalau dikonfirmasi Biasanya masih belum muncul ini Oke data telah tersimpan Nah setelah diisi semua Ya jangan lupa ini Saya ingatkan lagi Tahunnya harus 2021 ya Ini ada 22 soalnya Jangan sampai salah Kemudian trimulannya ini diisi semua Trimulan 1, trimulan 2, trimulan 3, trimulan 4 Masih saya kira demikian ya Kemudian nanti silahkan klik yang Ini ya Penelan perilaku ini Yang tadi sudah saya jelaskan ya Nanti akan Setelah dikonfirmasi Maka Anda bisa membuka yang laporan Nah ini laporan Cetak laporan ini nanti diisi Jangan lupa ini juga disetting tahunnya 2021 Kemudian setting tanggalnya silahkan lihat di petunjuknya Nanti bisa dilihat yang surat dari BKD Ada petunjuk pengisian setting tanggal ini ya Kemudian selain ini juga Ini laporan target SKP Trimulan 1, Trimulan 2 ini juga diisi ya Kemudian klik hilang laporan baru ini juga disetting Ini juga sudah ada petunjuknya di surat yang dikirim BKD Nah setelah itu barulah Bapak Ibu nanti bisa mencetak Nah semua harus dicetak ya Supaya muncul Nah begini ya Ini contoh aja ya Saya kira demikian ya Bapak Ibu Penjelasan saya tentang realisasi SKP Dan dilanjutkan nanti mengisi penilaian berilaku dan laporan Dan mengisi atau mencetting tanggal di laporan Baik cetak laporan ini silahkan di klik cetak-cetak semua ya Karena itu dari yang informasi yang dapat Nanti nilai itu akan otomatis muncul setelah kita buka cetak-cetak ini ya Setelah kita setting Kita harus klik cetak ini Kita klik semua ini Ya Baru nanti nilai kita itu akan tergenerate ya Dari semua yang sudah kita setting ini Dari yang semua kita cetak-cetak ini tadi ya Demikian penjelasan saya Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Apabila ada kesalahan atau kekurangan Mungkin nanti bisa ada tambahan penjelasan ya Dan Saya Kira sampai disini saja Ya Yang bisa saya jelaskan Sesuai informasi yang sudah saya dapatkan Dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton